Intro Halo Tribuners dan Sobat WK Kembali lagi di Super Prediksi Jadi nanti malam bakal berlangsung nih Babak penyisihan Grup D Piala Eropa 2024 yang akan tanding Yakni Polandia melawan Belanda Jadi Polandia dan Belanda ada di Grup D Ini salah satu grup berat Tribuners dan Sobat WK Karena selain ada Polandia dan Belanda Ada juga Perancis dan Austria Kira-kira kalau kita aduk kekuatan Polandia sama Belanda Siapa ya yang lebih kuat? Kita bakal ngobrolinnya barengan sama dua rekan saya Yang sudah hadir juga di studio saat ini Ada Bang Ramadhan dan juga ada Bang Gilbert Dua jagoan bola dari tim Warta Kota Kira-kira di awal Bang Ramah Jagoin siapa Bang? Polandia atau Belanda? Ya jelas ya Polandia lah Oh Polandia Berarti Bang Gilbarat Belanda Terima ya Belanda ya Bang ya Oke dari Bang Ramah dulu Bang Kenapa ngunggulin Polandia? Ya kalau ngeliat komposisi pemain sekarang sih Polandia Oke ya Dibanding euro-euro sebelumnya lah gitu Makanya kalau euro tahun ini sih optimis lah Polandia bisa jadi tim kejutan lah Di grup ini gitu Tim kejutan ya Berarti sebelumnya gak ngunggulin dong Kalau bisa ngeliat Bang Gilbert kenapa Bang Belanda Bang? Pasti alasan pertama kenapa Belanda Karena Belanda ini timnas cabang ya Untuk timnas cabang Indonesia Oh Jadi banyak kemarin pemain-pemain kita dari timnas Berbagi ya kita sama mereka ya Berbagi sama Belanda Ada beberapa pemain juga keturunan dari Belanda Dan tukeran sekarang nih di Belanda yang main Ada pemain-pemain dari turunan Indonesia Iya Jadi ada 2-3 turunan Indonesia Masa tidak mendukung timnas cabang gitu loh Itu alasannya Oke Jadi udah Kayaknya udah mau mengunggulkan pemain aja ya Bang Rama ya Iya lah itu iya makanya Oke Kalau gitu komposisi pemain Dari tim Polandia dulu Bang Rama Aman gak nih 2024 dari Poland? Kalau ngeliat sekarang sih Kayaknya ini ya Pemain depannya sih Kenapa tuh? Agak berat ya Kayaknya banyak pemain yang cedera gitu kan Beberapa lah Kayak contohnya misalkan Lewandowski nih kan Iya Itu kan sempat di ini lah Dia kadang-kadang bakal main Terus bakal ngangkat Polandia ini kan Untuk Euro kali ini gitu Tapi Ternyata dia cedera Dan kemungkinan besar Gak bakal main nanti ya pas lawan Belanda gitu Nah nanti Kemungkinan penyerang yang bakal ditaro sih Nanti piatek sih kayaknya sih di depan Untuk Bantu Polandia mencetak gol gitu kan Ke buang Belanda Tengah belakang aman posisinya? Kalau untuk gelandang Bersama belakang aman ya Apalagi kepernya kan Masih ngandelin keeper Juve lah Ketamuin OCSS nih Iya dong jelas dong Ya kan Itu udah malang merintang dia lah Ya kan Udah main di Arsenal Sekarang di Juve gitu Jadi Otomatis bisa ngangkat lah Oke Walaupun satu cedera Masih ada yang lain ya Yang bisa menopang Bang Gilbert nih ya Silahkan diunggulkan Belandanya Ayo Dari Belanda pastinya Ngeliat pertanian ini Ya secara Di atas kertas pasti banyak Orang yang menjagokan Belanda ya Kertas siapa? Di atas kertas dari pipa mungkin gitu Banyak orang yang jagoin Belanda Tadi kalau Bang Rama ngomongin lini depan Terlalu pede gitu Masa sekelas Belandanya ngomongin lini depan Harusnya ini bertahan dulu yang dirapihin gitu Apalagi Jago-jagoin CS nih tadi kan Iya lah Itu jelas itu Ya kan Kalau di Timnas Belanda sendiri Untuk pemain-pemain depannya cukup Meskipun masih Identik mengandalkan Depay Tapi kan masih Ada beberapa pemain yang Bisa diunggulkan Seperti Bobby Bursley Dari Debutan pemain-pemain muda Karena Secara Usia juga Pemain Belanda Di Timnas Belanda ini Banyak pemain mudanya Masih ada yang Usia-usia 22 Sampai 23 tahun Dan juga ada keturunan Indonesia Dari Tijani Renders Dan Ian Madsen Dan Kemudian dari sisi Depannya Dari sisi pertengah ke depan Meskipun tidak ada De Jong Kali ini kan Karena Karena cedera tuh Waktu lawan Barcelona Jadi cukup rapuh gitu kan Tapi masih Cukup Kuat untuk membantu Supply-supply bola ke depan Buat Striker-striker Mungkin Depay bisa Unjuk gigi kali ini Meskipun kemarin sebelumnya Tidak terlalu terlihat gitu kan Dan gol juga Dari penampilan Tidak terlalu signifikan Tapi masih tetap Berpeluang Belanda Yang akan Cukup menjetak banyak gol nanti Oke berarti Bang Gilbert Di Euro 2024 ini Pemain unggulan dari Belanda Tijani Atau siapa Yang paling diagungkan Ada Banyak sih Kalau dari sisi pemain Ada Tijani Randers itu Ada juga Yang Madsen Ada Danves Ada juga Pemain dari Liverpool Kodi Gapo gitu kan Ada juga mantan pemain MU Deliblin Ya mungkin masih masuk Di permainan Meskipun secara usia Cukup tua gitu kan Dari Deliblin Tapi karena orang Indonesia Ya bisa Bisa lah Mendukung Tijani Randers Bisa dapat menit bermain Cukup kepercayaan Buat di Euro ini Oke kayaknya bakal Mencuri perhatian ya Tijani di Euro 2024 Ini ya Bang Gilbert Oke Ke Bang Rama Siapa nih Bang Polandia Pemain undular Undular lagi Unggulan Udah pengen disundul aja nih Masih nanti malam Pertandingannya Siapa Bang Ya Kalau Belanda Tandingan Ada beberapa pemain ya Polandia juga Gak bukalan nih Ada beberapa pemain juga Yang jadi andalan lah Ya kan Kalau tadi Keeper oke ya Aman Udah ada Cessny Kalau di Back tengah Back ini Sudah ada Pemain Arsenal ya Yaitu Jakob Kiwior ya Dia juga Sempet beberapa kali main Cepat jadi Tumpuan juga Arsenal gitu Jadi Gak salah lah Kalau Polandia Memanggil Pemain ini gitu Untuk tampil Di Euro gitu kan Terus Ada gelandang Yang Sangat berbahaya juga nih Yang main di Seri A Italia Yaitu ada Nikola Zalewski Dari Ice Roma Dan juga ada Peter Zilienski Dari Napoli Gitu Nah jadi Kalau melihat Beberapa pemain ini Bisa lah Untuk Melawan Belanda Nantinya Dan bisa Untuk Mencetak gol juga Gitu Menang tipis Masih bisa Tapi lo Optimis gak Bang Kalau misalnya Lewandowski Balik ke lapangan Pekan ini Atau kira-kira Masih nanti Udah keburu Pertandingan Penisian grup kelar Baru dia bisa main Bang Kalau dari Tim dokternya Polandia kan Sepet ngomong ya Katanya Kalau untuk Lawan Belanda Kemungkinan besar Dia gak bakal main gitu Tapi untuk Nanti Laga kedua Lawan Austria Sama nanti Penentuan Lawan Perancis gitu Kemungkinan Bakal main sih Bakal fit lah Gitu Oke Berarti Ini kan lo udah punya Jaguan masing-masing Kalau dari lo sendiri Bang Polandia kira-kira Di Euro 2024 Akan melaju Sampai mana Di Bang Prediksi Loh Ya kalau melihat Komposisi ya Barik lagi ya Komposisi Kayaknya bakal mengulang Euro 2016 sih Atau bisa jadi Bakal melebihi nanti Soalnya kan Pas di Euro 2016 ini kan Sempet Mencapai Perempat final ya Tapi Waktu itu kan Akhirnya kalah gitu Lawan Portugal Sampai Babak Adominalti Gitu kan Tapi Kalau untuk Euro kali ini sih Bisa sih Kayaknya sih Sampai Perempat final lagi lah Meskipun di Euro terakhir kan Gak lolos Pas segrup kan Ada di posisi terakhir Cuma Dapat satu poin doang Rasanya sih Gak banget lah Bukan Polandia banget ini Gitu Oke Kalau Belanda ada dimana Kira-kira Sampai mana Ya kalau Belanda mah Tiga aja Pertanyaan tiga Iya Soalnya masih ada Perancis ini kan Oh iya bener Itu yang diagung-agung kan Kayaknya di grup ini nih Oke gak kalau Apa Perancis nanti ketemunya Satu dua lah Iya sih Minimal imbang aja Polandia Perancisnya Gitu Bang Gilbert gimana bang Lo Belanda Prediksinya kira-kira Akan melaju sampai mana nih bang Di Euro 2024 Berkaca dari Ternama sebelumnya gitu ya Di pilih dunia juga Dia bisa Nahan Argentina Dengan drama-dramanya Terus juga Kompetisi si pemain Yang bermain di top-top Eropa Gitu kan Kayak Metis Jelay di Munchen Terus ada Nathan Ake Di City Ada juga Tizani Renders di Milan AC Milan Terus ada Depay di Atletico Madrid Gakpo di Liverpool Ada juga Pandek Kaptennya Harus sih lebih solid Dan juga lebih kompak Dan Memang Lolos selama kualifikasi kemarin kan Di peringkat 2 Belanda sendiri masuk ke babak putaran final Di bawahnya Perancis Kalau melihat satu grup lagi ketemu lagi Ya mungkin jagoan terkuatnya pasti Belanda dengan Perancis Dan kali ini sepertinya Perancis bisa disalif sama Belanda di posisi grup Bisa jadi juara grup gitu Oke Bisa jadi juara grup nih Tapi abang kan Pastinya dua Dia langsung satu loh Bang Belanda loh Bang Kalau dari sisi Pasti kan lo berdua mantau nih persiapannya Bang Kalau dari sisi kekuatan pelatihnya sendiri gimana Bang Kalau misalnya dari Belanda dulu deh Kalau dari Belanda Sebenernya Agak kaget kemarin ya Dari Ronald Koeman kan Dia Mungkin psikisnya apakah Terganggu ke Pertanian Ke turnamen Jurnanya tongga Karena Dapat kabar terakhir setelah dulu Awalnya Frankie de Jong Terus Kemarin baca-baca juga Katanya istri Ronald Koeman Ada sakit terkena kanker gitu Jadi Apakah berpengaruh atau tidak Sepertinya Harus secara profesional tidak ya Karena sekelas Ronald Koeman kita tahu kan Punya jam terbang yang cukup tinggi Dari pemain dan juga pelatih Kalau Bisa Maju sih Melaju sih Enggak Enggak pakai Enggak pakai nanggung lah Mungkin Persaing terberatnya hanya Perancis doang Karena di lawan Austria dan juga Polandia ini Ya Masih bisa merayasi positif gitu Bisa sampai Sampai semifinal mungkin masih bisa Oke Sekali juara ya Karena ya Belanda aman lah ya Di 2020 Semoga ada Kabar baik nih kita nanti Hari Rabu Kalau misalnya dari Barama gimana Bang Pelatih aman gak ya Kira-kira lo dengan kebijakan-kebijakan dia Menjelang Euro 2024 Bang Kalau dari pelatih Belanda ini Si Mitchell Pro Biers ini kan Kayaknya sih Apa ya Sedikit pesimis lah Dengan squadnya gitu kan Apalagi lini depan yang Tadi kan Sepet ada beberapa main cedera juga Namun Apa namanya Kalau untuk Pemain depan Masih bisa Ngandelin Piatek tadi kan Terus sama Pemain lapis keduanya lah Gitu sih Nah kalau Apa namanya Dari sisi Belandang Oke lah Tadi kan Ada pemain dari Roma Sama Inter gitu Terus dari Backnya apalagi Keeper juga Dan Ya sedikit Pesimis tapi Mudah-mudahan bisa Ngejutkan Tim-tim lain gitu kan Tim kuda hitam ini Semoga ada sejarah baru nih Buat Polandia Soalnya dia belum sampai Pernah juara Dia belum ya Apalagi ini kan Polandia ini kan Belum pernah menang 45 tahun Lawan Belanda gitu kan Terakhir tuh tahun Terakhir 79 Waktu itu Polandia menang 2-0 kan Pas di Kualifikasi Euro itu kan Tahun 80 Nah itu 45 tahun ini Semoga bisa terpatahkan lah Ya kan Apalagi Ada kemiripan juga Dengan Indonesia ini kan Sama-sama Ada di angka 45 Oh Indonesia Merdeka atau 45 kan Mudah-mudahan Polandia Bisa juga kan Mematahkan Itu kan Selama 45 tahun Tapi sorry buat Bang Rama Cocokologi Lo kayaknya Buat Belanda nih Bang Ada kemiripan Benderanya kan Kebalik Merah putih Jadi Mudah-mudahan sih bisa Mematahkan itu lah Oke banget Ada gak panggil Cocokologinya Bang Secara kita Sama Belanda Kayaknya Perbagian permain Udah Kalau seperti itu gimana Bang Kalau cocokologi sih Masa ke Belanda Naruh cocokologi gitu Kayak gak Gak masuk aja kan Cocokologi itu kan Dilakukan biasa Kepada tim-tim Yang agak mustahil Untuk menang Melawan tim-tim Musuhnya gitu kan Kalau Belanda Cocokologi dengan Polandia Apa itu gitu kan Yang suka kayak Gak Gak masuk gitu Jadi lebih 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 realistisnya Langsung ke pertandingan aja Meskipun Di sebelas kompetisi terakhir Baru sekali doang menang Juara Euro Udah jauh lah gitu Lapa-lapa Tapi kan Secara pemain yang terus Ada stok-stoknya Berkelanjutan Dari pemain-pemain muda sekarang Ya Pastinya realistis Bisa mengatasi Polandia gitu Dan Saya Selain ada Tijani Renter Saya juga Bobby Brobey Brian Rebobey Itu Bermain ajak Yang cukup Bersinar gitu Di usia masih 23 tahun Dia udah bisa punya 18 gol Dari 30 pertanyaan terakhir Dan itu di lini depan Memang secara nama Masih kalah jauh Dengan Mepis Depay Tapi Mepis Depay sendiri Untuk gol timnasnya Cukup sedikit Tidak sampai 10 sepertinya Dan ini bisa jadi Hal yang berbahaya gitu Untuk Polandia Di lini pertahanannya Apalagi kan dari Pengalamannya Bermain di Liga Champion sendiri Dia bermain Mendampingnya ajak Juga cukup baik Dan Squad-squad pemain muda ini Lebih Lebih berpengalaman Dibanding pemain-pemain Kompesisi pemain dari Polandia ini sendiri Oke Gue liat-liat juga Dari tadi Kayaknya lo unggul banget nih Pemain-pemain muda Belanda ya Bang Oke Emang kenapa pemain mudanya Polandia Ya secara kelas kan Kan kalau Di pembahasan Ada biasa Grade A Grade B Atau kalau Belanda ya Pemain-pemain masih Tergolong di grade A Kalau dari sisi Belanda Karena dia banyak dari Agak unduran Takut Belum layan aja nih gelas Belum aja Depan mata Takut Dan Kalau Polandia masih mengandalkan Sekelas Lewandowski kan Ya Masih terlalu bergantung Dengan 1-2 pemain gitu Sedangkan Lewandowski Kita tahu tipikalnya Ya nunggu bola di depan gitu Dan Tidak ada Lewandowski Apakah Polandia bisa Cetak bola atau tidak gitu Atau justru harus bertahan terus Karena kalau dari formasi Dari Belanda sendiri Yang Secara kompesisi pemain Bisa 3-4-3 Bisa juga 4-3-3 Ada pemain-pemain yang besar tadi Yang bisa Maju mundur Untuk ngepress Jadi mungkin nanti Di lini bertahan Belanda Udah Kecapaian kali ya Gak ada yang diserang gitu Makanya mungkin maju semua nanti Bisa 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 menghidupkan permainan Bisa menarik secara tampilan gitu Oke Si Kenapa ada yang mau dibantah Bang Ya kalau Polandia sih Pede-pede aja Apalagi kan dalam 5 pertandingan terakhir ini Polandia Belum pernah Kalah Menang Menang dulu kan Menang seri sekali gitu 5 pertandingan terakhir Persi Polandia Kalau berlawanan Belanda kan 5 pertandingan terakhir Kalah dulu Cuman kalah seri sekali 12 kali pertandingan Memang Polandia Belum pernah menang gitu Tapi Ya kalau melihat Lawan tim-tim lain gitu ya Ya Bisa lah gitu Pede gitu Oke Kalau gitu Closing-an nih Skor berapa Tahan ya Tahan ya Nyebutin 1-2-3 Nyebutin 1-1 Barengan ya 1-2-3 1-0 1-0 1-0 Untuk menang cukup realistis gitu Untuk Polandia Untuk Polandia Mungkin bisa Gue bisa ngelewatin Pandai gitu Di like Nathan Ake Oke Kalau dari Belanda Memang kan Tidak dari 5 pertandingan terakhir 4 menang Sama Polandia Kalau tadi kan Polandia Karena disuruh sebutin Dia masih Jolasi dulu ya Sebutin dulu Kalau Polandia kan 5 pertandingan terakhir Lawan musuh-musuhnya Kalau head-to-headnya Masih unggul Belanda Kan meskipun tidak Cukup banyak gol gitu Sisi-sisi 1 gol Ya mungkin pertandingan ini Dengan tumpulnya Lewandowski Tidak adanya Lewandowski Penyerangan dari Polandia Pasti tumpul ya Mungkin 2-0 3-0 Sekolah yang realistis Buat Belanda 3 ya maksudnya 3 gol untuk Bersarang ke Gawang Ciesny Kiper Juventus Gak apa-apa Gak salah Gak salah Boleh itu bundar kan Kita gak gala Lo terima gak Kalau bisa sampai segitu bang Aduh 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 Yang terlalu tinggi lah ya Genap-genap aja lah ya Soalnya 2024 juga ya Bangnya genap-genap ya Lo juga gak akan memprediksi Ada kemenangan di Polandia ya Pasti dibabat habis sama Belanda Oke Kalau gitu Kita sama-sama nunggu Nanti malam Pertandingannya Dini hari Oh enggak Oh iya Nanti malam 19.30 Waktu Indonesia Barat Kita bakal nonton Ini siapa yang bakal menang Antara Belanda Ataukah Polandia Tadi Bang Rama Prediksinya 1-0 Untuk Polandia Dan juga Bang Gilbert 3-0 Maksimalnya Tapi ditawar 2-0 Oke gitu Karena kan capek Kayak kan baru main Masa udah langsung 3 gitu kan Sama-sama kita tunggu nanti Misalnya Tribuners juga bisa loh Misalnya prediksi Skornya berapa Tulis aja di kolom komentarnya Dan kalau misalnya mau tau Seluruh berita-berita tentang Euro 2024 Langsung aja pantengin Di Youtube dari Tribun News Warta Kota Dan semua channel-channel Tribun Network Kalau gitu Saya Fiat Yoko Nibili Pamit Terima kasih Bang Rama Bang Gilbert Terima kasih Salam olahraga Dadah Dadah Indonesia